Sebaiknya ucapan dan perbuatan manusia yaitu yang memenuhi syarat Mengetahui perbuatan yang dicontohkan yang memenuhi syarat dan tidak sesat Seperti contoh misalnya saya sendiri gitu Kalau ngomongin orang itu jangan seolah-olah saya paling benar Tapi apa yang sudah saya lakukan, biaya syaratnya Misal-misal saya ceramah Misalnya saya ceramah di depan kalian semua Apa yang saya omongkan itu usahakan apa yang sudah saya lakukan Jadinya nggak hoax Terus sebaiknya kita tidak berkumpul bersama orang sufi Seperti yang dikatakan Nabi tadi Karena orang sufi itu tingkatannya sudah cuma apa Akhirat aja nggak mikirin dunia Sudah, Bi? Karena perilaku pada jalan ini untuk memerangi dan memutus hawa nafsu Dan membunuh hawa nafsu dengan pedang Dengan penghalang tanpa ada yang mengendalikan Nggak paham, Bi? Hati itu untuk menahan hawa nafsu Tidak bisa Nggak ngikutin suara hati Nggak ngikutin suara hati Nggak ngikutin suara hati Nggak ngikutin suara hati Nggak mau mau sendiri omong lagi apa yang sudah kita lakukan Benda karena MPI Sesungguhnya listen yang sempurna dan hati yang murni digunakan untuk menuruti kesenangan dan hati yang murni Tanda-tanda kesengsaraan Jika kamu tidak mampu membunuh nafsumu Dengan melakukan mujahadah atau perang Yang sebenarnya Penjelasannya lebih Jangan lompat, jangan lompat Maka hatimu tidak akan hidup dengan cahaya makrifat Maka hatimu tidak akan hidup dengan cahaya makrifat Bapak hatimu tidak akan hidup dengan cahaya makrifat Gila sebesar mendapatkan cerah Kata-kata sekali lagi Cahaya Bapak hatimu, bawahnya itu Mbak Akil Kepala Bapak hatimu tidak ada Bapak hatimu tidak akan hidup dengan cahaya makrifat Bapak hatimu tidak akan hidup dengan cahaya makrifat bisa disimulkan inti pembahasan judulnya inti pembahasannya yaitu lisan itu bentar-bentar atau apa yang kita ucap itu usahakan apa yang kita lakukan terus ikuti kata hati maksudnya itu ya hatinya itu jangan dimanjakan menuruti awal raksun terus mau pertanyaan ya kalau nggak jelas saya harap sudah jelas di halaman berapa sudah dikuliatkan di halaman sembilan di halaman sembilan ya 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 hai 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 dua orang dua orang dua orang saya mau tanya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pakaimata Pakaimata Mengetahui Kansok Kisik 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 Pakaimata Kita mengetahui Kisik Kisik Apa kata pikiran Sudah 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 lewat Sudah lewat Sudah lewat Sudah lewat Sudah? Sudah lewat economis Ya Tadi kan diterangkan cara mengurangi hawa nafsu Median mujahad Because Kita Kalau malem pasti tidur Mungkin dari cara yang lain Bagaimana ah Terus mengetahui suara hati Apa untuk membedakan suara hati yang benar Dan tidak Itu bagaimana apa semua suara hati itu benar Bagaimana Tadi tentang penjelasannya Mbak-Mbak Getri, Mbak Asana Iya, iya Kenapa kok malah kita tidak boleh berkumpul dengan Sofia Iya Padahal kan itu lebih bagus dong Membuat kita lebih dekat dengan bis jawa Tidak berlaku Tidak berlaku Tidak berlaku Tidak berlaku Putri bahwa aku yang jawab Aku tidak tahu Tidak berlaku Tidak berlaku Tidak berlaku Tidak berlaku Tidak berlaku Sayaire Tidak berlaku Jelas Tidak berlaku Terima kasih Bagaimana kita mengetahui kata hati dan kata pikiran Kita sendiri yang bisa mengetahui jelasnya Kata hati dan kata pikiran Kata pikiran kan gak bisa ngomong pikiran sama hati Terus yang bisa ngomong? Lisan Terus? Bisa bentar Kita tinggalkan kata hati gitu Kita dengarkan aja Bagaimana kita mengetahui kata hati? Kata hati Ya kok bisa dapet Lanjut Lanjut Bukan Iyok Yang baik-baik Misal karena niat yang paling baikan dari hati ya baru-baru lisan terus kalau hati kita pengen berbaik tapi ternyata lisan kita itu malah kayak misalnya baca Quran kita niatnya baca Quran tapi misalnya nggak membaca Quran ya usahakan ya harus dipaksalah harus seimbang hati berkat tapi yang baca Quran ya lisannya menurut aja yang baik-baik tapi kalau hatinya jelek terus lisannya bagus itu gimana hatinya diperbaiki kalau perangi kita sendiri bisa lanjut yang benar secara hati yang salah apa apa perang yang baik itu bagaimana ya 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 aja tapi tidur aja itu Hai iya mudah dengan apa mengalahkan tadi kamu jahat dan enggak sempat mudah tekan malam sih kebanyakan kita tertidur yang barang pagi-barang sore karena banyak selain kata hati yang benar-benar Oh cara membedakan kata hati yang benar dan salah kata hati itu apakah selalu benar-benar ya apa enggak itu jaman itu dong kata hati itu biasanya ada yang benar ada yang enggak untuk membedakannya iya sih iya apa enggak itu loh loh masalahnya biasanya enak sebenar enak seenggak iya sih bukan ahli hati dari nggak tahu lanjut aja kenapa tidak boleh berumur dengan orang sufi karena orang sufi itu cuma memikirkan akhir hidupnya cuma ibadah terus sedangkan kita kan manusia biasa ya harus seimbanglah dunia dan akhirat itu adalah cahaya itu adalah cahaya itu adalah cahaya pengetahuan pengetahuan alam yang penting kalau disawak pertanyaannya itu adalah cahaya pengetahuan pengetahuan alam pengetahuan alam yang penting kalau disawak pertanyaannya kemudian pengetahuan alam sehingga ini pengetahuan 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya akan menjelaskan tentang Faedah yang kelima Faedah ini Masya Allah Yang berkata itu Beliau berkata Bapak sesungguhnya Beliau Melihat telah melihat Manusia saling menjelah Dan saling menghibah Satu sama lain Dengan alasan Karena mereka iri Dan dengan pangkat Ilmu Maksudnya iri tentang perkara dunia Dan Imam Ghazali Padahal Allah itu sudah pernah Menjelaskan Menjelaskan dalam Al-Quran Bahwa Allah itu sudah menjamin Sudah membagi Tentang ma'isyah Atau perkara dunia Maksudnya tentang riski Jodoh Mati Kesehatan Apapun yang berubah Dari dunia itu Sudah dibagi sama Allah Dan Imam Ghazali pun Mengerti itu Nah oleh karena itu Imam Ghazali Tidak pernah hasud Ataupun Dengki Karena beliau Sudah Berita Atas pembagian Awas tadi Memang Ya kesimpulan nih kemau Ini kan kesimpulan Misan Bias inti Bias inti Contohnya Contohnya kemau Tidak hasil tidak iri tentang perkara dunia Jodoh, Rizki, Kesehatan, Mati, segalanya tentang dunia Tidak pernah iri, karena beliau mengetik, karena itu sudah dibagi sama Allah Tanya, 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 tanya Tanya, ... Bagaimana? Kita Bisa Bisa Benar-benar Meyakini Tidak ada keraguan Siapa yang mencetuskan Faedah ilmu ini sampai ke delapan Ya sudah Hizup Tadi intinya apa sih Tidak iri Tidak boleh hasil Tidak punya sifat hasil Karena rezeki jodoh semuanya itu Sudah ditulis oleh Allah Tidak ditentukan Untuk Untuk apa Apa sih Bini Berjalan Masih Untuk Nosen kerasi Ya biar tidak iri itu gimana ya gak usah iri ya caranya ayo ayo Bismillahirrahmanirrahim iri i dan ri ya ri i masa tidak boleh iri berhadap ilmu bukankan itu salah baik menjadikan kita semakin soleh, menjadikan kita semakin tahu jika kita iri kepada ilmu seseorang kan disini kita jangan iri kepada harta dunia dan ilmu juga ya ya makrifah katanya tadi kan apa rezeki sudah diatur sama Allah itu apa ya termasuk yang rezeki yang hasilnya dari pekerjaan yang itu udah termasuk diatur apa dimana diatur diatur semangat Terima kasih. 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 Terima kasih.